Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV saat ini saya sedang berada di kampus A Winraden Fata Palembang gedung rektorat Tepatnya lantai 3 Winraden Fata Palembang dalam kegiatan rapat pimpinan Dewan Kehormatan Winraden Fata Palembang berikut liputannya Rapat Koordinasi Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Dewan Kehormatan Winraden Fata Palembang Menetapkan Pedoman Etika dan Organisasi Dewan Kehormatan Winraden Fata Palembang Rapat Koordinasi Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Dewan Kehormatan Winraden Fata Palembang Dilaksanakan di lantai 3 gedung rektorat kampus A Winraden Fata Palembang Tepatnya Rabu 9 Maret 2022 Rapat ini dihadiri dan dipimpin oleh Prof. Dr. Haji Romli SA MAG Selaku Ketua Dewan Kehormatan Winraden Fata Palembang Penyusunan 3 buku tentang tenaga pendidikan, manajemen, dan kode etik Dalam hal ini membahas pedoman etik organisasi Winraden Fata Palembang Menurut Ketua Dewan Kehormatan Winraden Fata Palembang Prof. Dr. Haji Romli SA MAG Mengetahkan tujuannya membahas pedoman Dewan Kehormatan Winraden Fata Palembang Menyangkut tata aturan kerja dan Dewan Kehormatan dapat berjalan dengan baik Sesuai rangkaian kerja Serta harapannya semoga dengan adanya buku pedoman ini Menjadi pandangan dan melaksanakan tugas oleh para Dewan Kehormatan Menjadi terarah dan terukur Serta keeksistensian keberadaan Dewan Kehormatan Winraden Fata Palembang Untuk menjadi lebih eksis lagi Mengawal Winraden Fata Palembang secara umum Dari tingkat bawah sampai atas Karyawan, dosen, dan rektorat Sementara itu Sekretaris Dewan Kehormatan Winraden Fata Palembang R. Supartono SHMSI Menyampaikan tujuan dan harapan Saat ini penyusunan buku belum sempurna Namun nanti akan disempurnakan lagi Dan tujuannya menjadikan buku tersebut Menjadi landasan dasar Sebagai kode etik dan pedoman Bagi Universitas Islam Negeri Winraden Fata Palembang Kedepannya Apa tujuan serta harapan Bapak Dari tersenggaranya rapat Dewan Kehormatan Rapat Dewan Kehormatan Winraden Fata Palembang Tujuannya adalah membahas Pedoman Dewan Kehormatan Winraden Fata Palembang Pedoman ini tentu menyangkut tata aturan Tata aturan kerja Dewan Kehormatan Yang sudah dibentuk satu tahun yang lalu Ini penting Sehingga nanti anggota Dewan Kehormatan Dapat melaksanakan tugas dengan baik Sesuai dengan rancangan kerja Lalu harapan kita Pertama Dengan selesainya buku pedoman ini nanti Maka itu menjadi pegangan Menjadi rujukan dalam melaksanakan Dalam perasanan tugas Dewan Kehormatan Yang sudah dibentuk satu tahun ini Sehingga nanti tata kerja Dan kegiatannya ke depan Terarah Terarah dan terpimpin Dan terukur Nah itu satu Lalu yang kedua Kita harapkan Eksistensi Eksistensi Keberadaan Dewan Kehormatan Winraden Fata Palembang Menjadi lebih ini Menjadi lebih eksis Lebih kuat Ditambah dengan Yang ditopang oleh aturan-aturan Yang kita buat Dan ini dibutuhkan Karena Ini menyangkut Bagaimana kita bisa Melaksanakan tugas Dan mengawal Mengawal Kegiatan Winraden Fata Palembang Secara umum Mulai dari tingkat Bawah sampai atas Artinya tingkat bawah Maksud saya itu Mulai dari tenaga Pegawai Sampai tingkat Rektorat Jadi itu Kan seluruh Petugas penyelenggara Win Jadi Rektor Beserta jajaran Dengan seluruh Pimpinan Kemudian Dosen Kemudian juga Tenaga kependidikan Atau karyawan Apa tujuan dan harapan Bapak kedepannya Setelah diadakannya Rapat Dewan Kehormatan hari ini Pak? Baik Tujuan dan harapan Saya ke depan Mungkin Dalam saat ini Penyusunan buku tersebut Belum sempurna Tapi Akan kami usahakan Kedepan itu Bisa kita sempurnakan Ada pun tujuannya Setelah Buku tersebut Jadi Artinya Tersempurna Mungkin dapat Dipergunakan Untuk Apa namanya UIN Ladan Patah Palembang Kedepannya Dijadikan dasar Perdoman Etik Ataupun Perdoman Organisasi Dewan Kehormatan UIN Ladan Patah Palembang Kedepannya Di masa yang akan datang Demikian informasi Yang dapat saya sampaikan Saya Saskia Afrida Reporter Rafa TV Dan tim kru yang bertugas Mahaporkan Untuk Rafa TV Terima kasih Terima kasih.